Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Ria Prashtiani dari RK Alkoteka Ibu Budaya Semarang Dan dalam kali ini, pengaklili CITI Budaya Semarang I Akan menyampaikan presentasi saya yang berjudul Strategi Pembinaan SDN dalam konsentrasi mengajar melalui kegiatan akun sepsi pagi Dan rata belakang dari masalah ini yaitu rendahnya konsentrasi guru saat melajar Dan hal ini terlihat saat memulai pembelajaran, guru belum siap dengan segala perangkat pembelajarannya Sehingga anak kurang berkendali Dan oleh karena itu, peneliti dalam hal ini saya membecahkan masalah yang terjadi di R.A. atau TKIT Budaya Dan rumusan masalah yaitu bagaimana strategi agar guru dapat konsentrasi saat mengajar dan menjalankan tugas sesuai dengan funksinya Yaitu guru adalah mengajar dengan segala perangkat pembelajarannya Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan konsentrasi pada guru saat mengajar dan fokus pada anak Jadi ketika guru konsentrasi saat mengajar, maka akan lebih optimal dan memunculkan semangat yang tinggi Akhirnya anak-anak juga ikut bersemangat dalam menerima pembelajaran Jadi pembelajaran akan terlaksana dengan maksimal Dan manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritisnya agar guru dapat mengembangkan ilmunya Meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar Jadi ketika guru konsentrasi dalam mengajar, maka guru akan mempunyai ide-ide yang luar biasa Untuk meningkatkan pembelajarannya Kemudian memunculkan metode baru yang tentunya bagus untuk anak Dan manfaat praktis ini bagi anak Jadi ketika guru konsentrasi dalam mengajar, maka guru akan lebih bersemangat Sehingga anak lebih mudah dalam menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru Dan bagi guru, ketika guru ini konsentrasi, maka guru akan bisa mengembangkan metode-metode pembelajaran Sehingga pembelajaran itu bermakna bagi anak Dan bagi sekolah, ketika guru berkualitas, maka mempunyai nilai lebih bagi sekolah itu Dan tentunya meningkatkan percayaan bagi masyarakat Dan dengan dasar teori ini, hakikat konsentrasi belajar ini menurut selama tahun 2013 Konsentrasi belajar yaitu definisi konsentrasi merupakan faktor yang mempengaruhi proses belajar Jadi konsentrasi di sini merupakan faktor utama dalam proses pembelajaran Ketika guru konsentrasi, maka guru fokus pada anak Sehingga bisa memberikan pembelajaran yang luar biasa, yang tentunya menyenangkan bagi anak Dan apersepsi sendiri menurut Johan Federik Hebat Teori apersepsi merupakan sebuah teori yang berpusat pada tanggapan atau ide Dengan kata lain, apersepsi adalah sebuah penghubungan antara tanggapan yang satu dengan tanggapan yang lain Jadi di sini adalah menyamakan persepsi Jadi sebelum guru itu mengajar, maka disamakan dulu persepsinya Sehingga sesuai dengan tujuan pembelajarannya Kemudian dalam kerangka berpikir dari permasalahan awal yaitu guru masih terbawa suasana dari rumah Yang terkadang akhirnya kurang fokus pada anak Masih dengan segala suasana kondisikan dunia Dan akhirnya tingkat konsentrasi anak itu rendah Dan di sini akan dimunculkan dua model pembelajaran Yang pertama adalah model eksperimen Dan kelas eksperimen Kelas eksperimen ini Akan diberikan pelakuan persepsi pagi itu setiap hari Jadi setiap hari itu guru di coaching, diberikan penyamaan persepsi Tujuan awalnya dalam pembelajaran Dan kemudian kelas kontrol Kelas kontrol ini adalah Tidak berbeda dengan pelakuan dari kelas eksperimen Kelas kontrol ini Diberikan persepsi itu dalam satu menit sekali Dan kelas kontrol dan akhirnya Di kondisi akhir ini Ada peningkatan yang signifikan yang luar biasa pada kelas eksperimen Karena diberikan persepsi dari lainnya Dan hipotesis Berdasarkan kajian teoretis Dan pengusaha kemasalahan Diajukan HA itu terdapat pengaruh yang signifikan Dari persepsi pagi terhadap kinerja guru Jadi HA ini merupakan kelas eksperimen Dan HA adalah kelas kontrol Tidak adanya pengaruh yang signifikan dari persepsi mingguan Dan kemudian metode dari penelitian ini Yaitu yang pertama perhatian guru itu terpusat pada anak Jadi teliti bahwa perhatian guru itu terpusat pada anak Kemudian antusias dalam mengajarnya itu luar biasa Kemudian tenang dalam mengajar Dan mempunyai metode dalam pembelajaran Jadi ketika guru konsentrasi Maka akan memberikan atau menciptakan ide itu baru yang tertutupnya kreatif dan inovasi Dan menyamakan persepsi dan pikiran Ini melalui kegiatan apersepsi pagi Dan pembahasan dari hasil analisis konsentrasi Dengan menggunakan apersepsi sebelum diberikan treatment Pada kelas eksperimen Dan setelah diberikan treatment Pada post-test itu terdapat perbedaan Jadi kelas eksperimen itu diberikan treatment Dan kelas kontrolnya diberikan post-test Apersepsi mampu memberikan pengaruh Terhadap tingkat konsentrasi guru Di RA atau TKIT Bundaya Semarang Dan simpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di RA atau TKIT Bundaya Semarang Dapat disimpulkan bahwa Pengaruh apersepsi pagi ini Terhadap tingkat konsentrasi guru Ini rata-rata lebih tinggi Dari kelas kontrol Dan sarang Jadi kegiatan apersepsi Agar dapat dilakukan secara konsisten Sehingga dapat meningkatkan konsentrasi guru Jadi lebih baik kegiatan apersepsi ini dilakukan secara konsisten Dan berkesinambungan Sehingga guru lebih optimal dalam membangun potensinya Dan kegiatan apersepsi dapat dilakukan Salah satu variasi dalam proses Belajar-belajar Jadi apersepsi pagi ini adalah Dapat dijadikan salah satu solusi dalam Memulai pembelajaran Karena pentingnya Karena pentingnya Tingkat Persepsi tingkat Anak itu Pada 10 menit awal pembelajaran Tingkat konsentrasi anak itu Terdapat di 10 menit awal pembelajaran Dan itu Dari saya Jazakumun Rokai Rokasirong Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih